Intro Alessandro Bastoni diklaim bisa selevel dengan Vandic atau Sergio Ramos Mantan pemain Inter Milan Francesco Colonis memberikan komentarnya mengenai back Nerazzurri saat ini Alessandro Bastoni Dia tak ragu menyebut Bastoni sebagai back terbaik di Italia saat ini Bastoni bergabung dengan Inter dari Atalanta pada tahun 2017 Namun pemain berusia 22 tahun tersebut mulai masuk skuad utama Nerazzurri pada musim 2019-2020 Sekarang Bastoni menjelma menjadi sosok yang penting di lini belakang Inter Dia bermain reguler di bawah asuhan Simone Inzaghi musim ini Bastoni tampil sangat cemerlang saat Inter menang 2-1 atas Lazio dalam lanjutan seri A Dia mencetak gol dan asis untuk timnya dalam pertandingan tersebut Colonis terkesan dengan perkembangan Bastoni Dia pun merasa kalau Bastoni sudah bisa disejajarkan dengan back level dunia seperti Virgil van Dijk atau Sergio Ramos Saya melihat dia mencapai level tertinggi Seperti Virgil van Dijk, kata Colonis kepada Sky Sport Italia Dia bisa berada di level Sergio Ramos Dia bisa bermain dalam 3 back atau 4 back Dia mencetak gol dan skill bertahannya telah meningkat Bastoni sudah memainkan 24 pertandingan di semua kompetisi bersama Inter musim ini Dengan mencetak 1 gol dan membuat 3 asis Colonis meyakini kalau Bastoni merupakan salah satu back terbaik Italia saat ini Menurut pendapat saya saat ini dia adalah back Italia terbaik dan tentu saja salah satu dari 4 atau 5 teratas di seluruh Eropa Tandasnya Inter Milan dan Juventus akan berduel di ajang Supercoppa Italiana 2021 pada Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022 Pertandingan di Stadium Giuseppe Meazzo, San Siro ini dijadwalkan kick-off jam 3 waktu Indonesia Barat Inter adalah juara Serie A tahun 2020-2021 Sedangkan Juventus adalah juara Coppa Italia tahun 2020-2021 Juventus juga merupakan juara Supercoppa edisi sebelumnya Di mana mereka mengalahkan Napoli 2-0 ketika masih dilatih Andrea Pirlo Juventus adalah pemegang gelar terbanyak di ajang ini, yakni 9 gelar AC Milan 7 gelar dan Nerazzurri 5 gelar juga Lazio 5 gelar Juventus akan turun di laga nanti dengan skuad yang tidak menguntungkan Federico Ciesa yang mengalami cedera lutut parah saat menang 4-3 atas AS Roma di seri A akhir pekan kemarin Menjadi kehilangan terbesar Pelatih Massimiliano Allegri juga tak bisa memainkan Matis Delic dan Juan Cuadrado Delic mendapatkan kartu merah saat melawan Roma Sementara Cuadrado harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning Situasi di kubu Inter jauh lebih baik Pelatih Simone Inzaghi bisa meramu komposisi terbaiknya Kemenangan 2-1 atas Lazio juga memberi suntikan kepercayaan diri untuk menghadapi Bianconeri Inter dan Juventus sudah bertemu sekali di seri A musim ini Pada pekan ke-9 di San Siro, mereka bermain imbang 1-1 Waktu itu gol Edin Zeko untuk Inter menit 17 dibalas oleh penalti Paulo Dybala menit 89 Bertemu lagi di ajang Supercopa nanti Salah satu dari mereka akan keluar sebagai pemenang Terima kasih sudah menonton!